Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share ke media sosial kalian semua Kali ini kita akan melaksanakan ulangan harian seni budaya bab 1 seni rupa Yaitu menggambar flora fauna dan alam benda serta menggambar ragam hias Untuk soal nomor 1, karya seni rupa yang diciptakan hanya untuk nikmati saja tidak dimaksudkan untuk tujuan lain disebut A. Karya seni murni B. Karya seni monumental C. Karya seni terapan D. Karya seni kontemporer Soal nomor 2, gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal A. Pakaian B. Tulisan C. Kendaraan D. Makanan Soal nomor 3, aktivitas fisik dalam menggambar berhubungan dengan A. Daya cipta B. Memahat C. Rasa dan karsa D. Menggores Soal nomor 4, manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan ide serta simbol sebagai salah satu bentuk A. Seni B. Motivasi C. Ekspresi D. Komunikasi Soal nomor 5, komposisi yang menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama dengan objek di bagian kiri gambar Tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan adalah A. Sentral B. Asimetris C. Simetris D. Diagonal Soal nomor 6, benda atau gambar yang berwarna gelap memiliki kesan A. Seimbang B. Ekspresif C. Lebih ringan D. Lebih berat Soal nomor 7, sebelum menggambar, biasanya proses yang paling awal yang harus dilakukan adalah A. Membuat sketsa B. Mewarnai C. Finishing D. Menggores Soal nomor 8, berikut ini merupakan alam benda yang sudah terdapat di alam yaitu A. Batu, awan daun, B. Awan air batu, C. Gelas mangkok kendi, D. Batu kayu daun Soal nomor 9, objek bunga dan buah termasuk ke dalam bagian dari A. Flora B. Fauna C. Figuratif D. Alam benda Soal nomor 10, teknik memberi warna kesan gelap terang dengan menggunakan garis-garis yaitu A. Blok B. Arsir C. Pointilis D. Akuarel Soal nomor 11, ornare dari bahasa A. Perancis B. Itali C. Spanyol D. Yunani Soal nomor 12, motif ragam hias disebut juga A. Ornamen B. Bentuk C. Lukisan D. Ukiran Soal nomor 13, ragam hias merupakan bentuk karya seni yang sulit Sudah berkembang sejak zaman A. Modern B. Sejarah C. Purba D. Prasejarah Soal nomor 14, yang mempengaruhi motif ragam hias di Indonesia adalah Soal nomor 15, bagi sebagian masyarakat di Indonesia, kegiatan menggambar ragam hias bertujuan A. Memenuhi kebutuhan ekspresi B. Mencari tambahan materi C. Berkepentingan sosial D. Menghormati roh nenek moyang Soal nomor 16, berikut ini yang harus diperhatikan dalam menggambar ragam hias Soal nomor 17, yang termasuk barang kerajinan tangan yang biasanya diberi hiasan motif hias ukiran A. Kotak perhiasan topeng hiasan dinding B. Buku, pensil penggaris C. HP, radio, televisi, laptop D. Kayu, tanah liat, batu Soal nomor 18, motif vegetal Disebut juga motif A. Fauna B. Figuratif C. Flora D. Dekoratif Soal nomor 19, berikut ini merupakan aturan yang harus diperhatikan dalam menggambar ragam hias Kecuali A. Pola bentuk ragam hias yang akan digambar B. Ukuran pola gambar yang akan dibuat C. Background atau latar belakang D. Mewarnai gambar Soal nomor 20, yang dimaksud dengan gambar motif geometris adalah A. Gambar yang berbentuk distilasi dari tumbuh-tumbuhan B. Gambar yang berbentuk distilasi dari hewan C. Gambar yang berbentuk dari garis lurus, patah, berlian, tumpal, dan lain-lain D. Gambar yang berbentuk distilasi dari manusia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya